Ketika kita membahas tentang Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan faithfulness dalam hidup ini, kita juga harus tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung sama apa yang kita lakukan. Kita mau seperti apa, dia tetap setia. Ya, anak saya bisa berbuat apa saja, tapi sebagai orang tua kita akan pastikan besok akan ada makanan buat dia. Anak kita bisa ngambek sama kita, tapi kita pasti-pastikan ketika dia keluar dari kamar ada makanan di tas meja. Sampai kapanpun dia mau buat nakal seapapun juga, itu tidak akan pernah menghilangkan status dia bahwa dia adalah anak. Kalau kita bisa mengerti itu sebagai orang tua, apalagi Tuhan, yang penuh dengan kasih karunia dan dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kita sebagai orang tua punya keterbatasan, bahkan ada orang tua yang ikut-ikutan ngambek sama anaknya. Tapi di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan, dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Karena kalau kita perhatikan bahwa Tuhan itu setia, itu bukan sekedar karakternya dia saja. Dia setia. Keseluruhan kehidupan, kedaulatan dia itu setia dan penuh kasih. Jadi, apapun yang dia lakukan, kesetiaan dia itu tidak bergantung sama apa yang kita lakukan. Kesetiaan dia itu, dia lakukan tanpa syarat. Dan bahkan setiap kali kita mau kemana-mana, kita mau sampai kabur pun, dia selalu akan tunggu. Di dalam sebuah ruangan, tempat misalnya kita mau bertemu dengan seseorang. Kita bisa datang ke tempat itu dan orangnya belum datang, karena telat. Tetapi tidak pernah sekalipun kita masuk ke dalam sebuah tempat yang kita namakan misalnya doa atau kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita buka pintu dan, eh, Tuhan belum datang. Tidak pernah. Kalau kita buka pintu itu, dia selalu sudah duduk di situ. Karena tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Ada sebuah ayat di Masmur yang selalu menggugah hati saya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, When you are awake, I am still there. Ketika kamu bangun pagi, aku masih ada. Ada kata masih ada. Berarti sebelum kita tidur, dia sudah ada. Selagi kita tidur, dia ada. Selagi kita bangun, dia masih ada. Dia gak pernah tinggalin kita. Sebandel apapun, senakal apapun, kita tetap anaknya dia. Dan makin kita mengerti itu, kita akan makin justru bisa memberikan yang terbaik sama Tuhan. Tadi pagi kita membahas tentang prinsip yang namanya tabir. Di ibadah kedua ini kita mau membahas prinsip bahwa selama kita hidup, semua akan berubah. Bahkan musim berubah, tubuh berubah, orang yang kita kasihi bisa berubah sama kita. Ya kan? Tubuh kita juga berubah. 24 tahun lalu saya masih ada rambut. Sekarang saya, rambut saya almarhum dipanggil Tuhan duluan. Bahkan ada ayat yang saya pernah baca, saya sampai sedih. Aku tidak akan membiarkan sehelai dari rambutmu terjatuh. Ya gimana Tuhan ini? Berarti satu-satunya ayat yang tidak applicable to me. Dulu saya bisa main basket 6 jam. Karena saya sampai hari ini saya suka basket. 6 jam itu bukan berarti main. Jadi cuma ganti pakaian sampai bawa 5 pakaian. Kalau main, kalau habis kuliah. Ganti pakaian, duduk sebentar, minum, main lagi. 6 jam, stretch. Berapa bulan lalu saya main sama anak saya. Anak saya, Keitan ini, tim basket 16 tahun, lebih tinggi dari saya. Saya main basket sama dia 15 menit udah ngos-ngosan. Saya pikir saya kuat. Karena saya nge-gym terus. Saya bumping sama dia. Saya yang mental. Sama anak 16 tahun. Manusia punya keterbatasan. Hidup berubah, musim berubah. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Semua berubah. Tapi Tuhan lagi mau kasih tau sama kita. Di dalam setiap perubahan, aku lagi mau kasih tau sama kamu bahwa kesetiaanku akan memberikan sebuah pelajaran dalam hidupmu. Perhatikan prinsip ini. Di dalam semua perubahan, kesetiaan Tuhan itu memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Kita bisa berubah, manusia berubah, musim berubah, kehidupan berubah. Tetapi Tuhan dengan kesetiaannya lagi kasih tau sama kita bahwa kesetiaanku justru membawa kebaikan kalau kamu mau belajar. Oke prinsip yang pertama. Di dalam semua perubahan, di dalam semua perubahan, Tuhan adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu dan menantangkan kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 dimulai dengan sebuah kalimat yang sangat dasyat dikatakan begini. Kita tau sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menantangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan adalah pakarnya. Dan kalimat ini, ayat ini dimulai dengan kalimat kita tau sekarang. Saya waktu sakit, saya waktu dirawat anak saya Raina ini, waktu itu saya dirawat di Singapura, dia lagi SMA disitu. Dan setiap kali dia datang ke kamar saya, itu hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Dia bawa bangkelannya dia, dia datang dia belajar di kamar saya. Setiap hari Senin sampai hari Kamis, saya dalam kondisi kritis. Karena setelah pengobatan kanser itu, tubuh saya makin hancur, kemudian darah saya makin habis. Kalau disini ada dokter pasti tau, lekosit atau darah putih saya menginjakan titik nol. Berarti tubuh saya keracunan, tubuh saya mengidap semua bakteri yang baik pun jadi jahat. Kejang-kejang 41 derajat sampai hampir mati. Selalu kejadiannya Senin sampai Kamis. Setiap kali dia datang hari Jumat, dia bawa tasnya dia, dia seharian di samping saya belajar dan lain sebagainya. Pakai headphone nyanyi-nyanyi. Kenapa dia bisa begitu? Karena setiap Jumat, Sabtu dan Minggu saya dalam kondisi fit. Bisa tiba-tiba oke aja Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti dia pulang, setelah hari Minggu malam dia balik lagi. Hari Senin saya collapse lagi. Sampai-sampai setelah berkali-kali berminggu-minggu terjadi, saya bilang sama istri saya, si kakak suruh disini aja tiap hari kali ya. Kalau kok tiap kali dia datang, aku oke-oke aja. Nah akhirnya kita menemukan sebuah pattern. Dan saya mulai bilang sama istri saya, ini setiap kali dia datang, aku oke loh. Jangan kasih tau loh. Ketika dia gak ada disini, nanti dia gak bisa belajar. Karena dia lagi berhadapan sama ujian akhir kelas 3 SMA. Saya kasih pesen-pesen sama suster, suster jangan kasih tau ya. Karena dia kalau datang gembira banget, apalagi dia gembira liat saya oke gitu loh. Karena dia tau saya mengidap penyakit yang mematikan gitu. Satu hari, di kamar saya malam-malam, dia kirim saya voice note. Dan voice note itu saya masih simpen sampai hari ini. Dia bilang gini, Dad, please, please. Please don't go away. Aku mau nanti satu hari kalau aku menikah, dia dia yang jalanin aku sampai ke depan. Please don't go. Karena dia tau, dia tau saya di ponis mati 3 bulan. Itu voice note saya pasang, saya puter buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan kau dengar suara dia. Dengan berjalannya waktu, sampai akhirnya, Bapak Ibu sudah tau lah kesaksian saya, saya disembuhkan Tuhan menerima mujizat dan lain sebagainya. Di bulan Mei tahun 2019, setelah semuanya selesai, saya dapet email dari rektornya Biola University. Sekolah yang dia lamar, yang dia masukin aplikasi. Rektornya bilang begini, Based on the performance, berdasarkan hasil ujian anakmu. Karena SMA-nya dia cukup terkenal saat itu. Dan mereka lihat SMA-nya juga, karena kualitasnya sangat baik. Berdasarkan hasil ujianmu, anakmu, kami menawarkan beasiswa yang sangat tinggi. Dan kami akan memberikan kemudahan untuk dia juga bisa bekerja disini. Segera kirim anakmu. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, berkali-kali waktu kamu masuk ke kamar diri, I almost died. Several times. Hampir meninggal saya. Tapi kok Tuhan bisa tutup semuanya? Sehingga kalau kamu datang itu kamu bisa belajar. Nanti pas kamu pulang, hari Senin sampai hari Kamis, Dedy kritis lagi tuh. Dia nangis dong. Kenapa Dedy gak kasih tau aku? Kenapa? Terus saya bilang, bukan saya, saya gak mau kasih tau. Tuhan yang gak kasih tau. Karena setiap kali itu kejirin, setiap minggu seperti begitu. Sehingga apa? Kamu gak lihat aku dalam kondisi kritis, kamu bisa belajar. Kamu bisa belajar, kamu dapat angka baik. Kamu dapat angka baik. Hari ini kamu dapat beasiswa, kamu berangkat. Sebelum dia berangkat, saya kutip ayat ini. Kita deklarasi sama-sama. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Menterikan kebaikan bagi kita. Selagi ngelewatin masalah, jangan komplain sama Tuhan. Dia sedang kerja. Dia sedang merangkaikan, mempertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat. Setelah udah lewat semuanya, kita biasanya disuruh lihat ke belakang sama Tuhan. Kita bisa merangkaikan segala sesuatu dengan penglihatan kita. Kita bisa bilang, wow, kok bisa Tuhan sampai hari ini? Aku yang berjalan bersamamu. Aku yang merangkaikan segala sesuatu. Kenapa? Because I'm faithful. Aku setia. Jadi apapun kita sedang lewati hari ini, mungkin kita lihat masalah, lihat penyakit dan lain sebagainya, bilang Tuhan, aku tahu kau setia. Aku sedang kerja. Dan nanti pada akhirnya setelah udah lewat semuanya, kita bisa deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang Tuhan. Jadi selagi ngelewatin masalah, selalu isi hidupmu dengan ucapan syukur. Jangan ngeluh. Karena Tuhan setia. Yang kedua, di dalam apapun yang kita sedang lewati, Tuhan adalah Tuhan yang selalu ngasih tahu sama kita, bahwa ingatkan kita, bahwa kita ini segambar dan serupa seperti dia. Jangan pernah berdoa begini, Tuhan jadikan aku segambar dan serupa. Udah. Sudah. Jadi selalu bilang Tuhan, ingatkan aku bahwa aku ini segambar dan serupa seperti Tuhan. Dia selalu ingat ini kita, di dalam setiap perubahan dalam hidupmu, ingat kamu itu segambar dan serupa seperti saya. Saya cukup sedih kalau melihat banyak orang yang mungkin gak mengerti tentang gambar dirinya dia, sehingga didistorsi, deviasi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, diperburuk lagi dengan keadaan kondisi di mana kita hidup. Saya belum pernah lihat di Bandung, tapi kalau di Jakarta, itu saya pernah hadir di dalam sebuah mall, lagi ngopi-ngopi di depan sama teman saya, di sampingnya lobby, di depan lobby itu ada tanda pelang, ditulis ada 12 merek mobil dan motor. Kalau Anda punya ini, boleh parkir di depan lobby. Itu sah-sah aja, gak apa-apa mereka mau mengatakan begitu, supaya mallnya kelihatan baik, bagus, ada mobil-mobil mewah, dan lain sebagainya. Oke, it's okay kok. Saya bilang sama teman saya nih, kalau orang gak ngerti prinsip segambar dan serupa seperti Tuhan, ketika dia lihat pengumuman seperti begitu, dia pasti berpikir, wah gue belum sukses, gue belum ada di kasta itu, gue belum make it, gue belum menjadi orang yang berhasil misalnya, karena gue belum punya mobil dan motor itu misalnya. Jadi akhirnya hidupnya dibentur-benturkan, dibanding-bandingan sama orang lain. Gambar dirinya mulai dirusak. Saya bilang sama teman saya, satu hari, kalau saya punya mall, saya mau tulis pelang besar-besar di depan lobby, siapa yang datang duluan, boleh parkir di depan pintu lobby. Mau mobilnya butut, mau naik sepeda, silahkan parkir di situ. Jadi kalau satu hari, Bapak Ibu lihat ada mall, tulisannya begitu, berarti itu mall punya saya. Oke, Roma 8 ayat 29, coba lihat. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Kita selalu diingatkan, dengan apapun perubahan di dalam hidup ini, Tuhan selalu ingetin kita, bahwa kita ini adalah segambar dan serupa. Satu hari ada seorang namanya Brian Nichols, dia adalah pemerkosa yang mengerikan. Di kota Atlanta dia mau disidang saat itu. Dan waktu Brian Nichols ini mau disidang, rupanya penjagaan dia kurang ketat. Dia dijaga sama seorang polwan. Dia berhasil mengambil pestol yang ada di kantong polwannya. Dia ambil pestolnya, dia pukul kepalanya sampai koma polwannya. Dia masuk ke ruang sidang, dia tembak tiga orang. Kalau gak salah, hakim, polisi, dan satu lagi reporter. Mati semuanya. Dia kabur. Brian Nichols kabur. Ini penjahat yang betul-betul jahat. Dia kabur dikejar polisi. Dia akhirnya mampir ke dalam sebuah rumah, dia tukar mobil di situ, supaya mengelabui polisi. Selagi dia dalam proses tukar mobil, dia tembak juga yang punya mobil. Mati juga orangnya. Singkat cerita, akhirnya dia end up di dalam sebuah rumah. Rumah itu pemiliknya namanya Ashley Smith, seorang anak Tuhan. Dia masuk ke dalam situ, dia bingung harus bagaimana, dia menyandra Ashley Smith selama tujuh jam. Polisi di luar. Kemudian selama tujuh jam itu, ibu Ashley Smith bilang begini sama Brian Nichols. Daripada kamu pandang-pandangan nama saya sekian lama, mendingan kamu baca buku aja. Dia dikasih buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Kita waktu bulan Desember kemarin, saya ke gereja sana, ke gerejanya Rick Warren untuk ngobrol sama mereka karena kami publish bukunya dia disini. Dikasih Purpose Driven Life. Dia bilang, kamu baca aja. Saya gak kemana-mana, saya tungguin disini. Dia baca kira-kira satu, dua, sampai tiga. Pasal pertama. Why were you created? Kenapa kamu diciptakan? Kenapa kamu tuh segambar dan serupa dalam hidupmu? Di dalam sebuah perubahan yang terjadi saat itu, dia dibilangin sama Tuhan, bahwa dia adalah segambar dan serupa. Brian Nichols, hari itu, dia menyerahkan dirinya kepada polisi. Dan bahkan dia minta didoakan, dia bertobat disitu. Setiap kali ada perubahan, Tuhan lagi ingetin kita. kita ini segambar dan serupa seperti dia. Ingat loh nak, kamu segambar dan serupa seperti aku. Di dalam perubahan hidupmu, aku gak berubah. Di dalam perubahan hidupmu, kamu tetap anak, kamu tetap ahli waris, kamu tetap orang yang punya hak penuh atas hidupmu. Dari aku. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita alami saat ini, perubahan apapun, Tuhan lagi terus kasih tau sama kita, aku setia, aku setia. Dia berkarya begitu rupa, dan dia kasih tunjuk lewat banyak hal, supaya kita percaya. Itu sebabnya, seringkali, seringkali kita tidak stop di hari itu, dan kemudian mulai enjoy, apa yang Tuhan telah titipkan dalam hidup ini. Kita gak stop, dan kita mulai berpikir, Tuhan celikan mata rohaniku, supaya aku bisa lihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidupku. Jadi akhirnya hal-hal kecil kita gak lihat, karena kita terpaku sama masalah kita. Ada seorang drummer yang, saya sukalah sama dia, drummer, mungkin kalau yang musisi pasti tau, namanya Mike Portnoy, drumernya Dream Theater. Waktu dia masih duduk di bangku SMA, di sekolahnya diajarin begini, sama gurunya, Mike, kamu harus menghargai hari-harimu, lihat kehidupanmu di sekelilingmu, walaupun semua berubah, selalu ada kebaikan Tuhan, di dalam kehidupan sekelilingmu. Lihat dari hal-hal kecil, hargai orang-orang yang ada di sekitarmu. Cease the day. Mike Portnoy masih duduk di bangku SMA, dia pulang ke rumahnya seperti biasa, anak-anak SMA diajakin main sama temannya. Mike, let's go play, katanya. Dia lari keluar, waktu sampai di pintu dia ingat sama kata-kata itu. Iya ya, aku harus mau balik ke dalam rumah ah, sebentar dia bilang, sama temannya, bentar ya, dia balik ke rumah, dia peluk mamanya. Mom, I love you, katanya. Mamanya bingung, biasanya mamanya jarang-jarang dipeluk sama anaknya. Dia berusaha untuk melihat kesetiaan, kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil. Dia pergi main sama temannya. Mamanya siang hari itu pergi, ada tugas, keluar kota, naik pesawat, dan pesawatnya jatuh. Mamanya meninggal. Sampai hari ini dia selalu ingat hari itu. Dia katakan, I see the day. Aku dibukain sama Tuhan hari itu. Untuk melihat kesetiaan Tuhan dalam sosok orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupku. Walaupun dia sedih, tetapi dia bangga, dan dia puas hari itu, dia kembali ke rumahnya, dia sempat peluk mamanya. Tuhan lagi kasih tau sama kita. Dia lagi leave a mark. Jadi sering kali setiap hari kalau kita bangun pagi bilang, Tuhan buka mata rohaniku. Supaya aku bisa lihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupku. Dan itu banyak di sekeliling kita. Dan sering kali kita ketutup mata rohani kita. Karena kita lihat masalah. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat yang ketujuh. Di dalam semua apapun perubahan di dalam hidup ini, Tuhan lagi kasih tau sama kita. Nah, ini semuanya untuk memperkuat karaktermu. Untuk supaya kamu jadi orang-orang yang tahan uji. Makanya Paulus katakan, Aku bermegah di depan kesengsaraan. Supaya aku jadi orang-orang yang belajar tekun. Karena dari ketekunan itu akan lahir sebuah buah yang luar biasa, yaitu karakter yang tahan uji. Dan kemudian sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, dan kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya pernah ada di dalam sebuah pesawat. Saya ini pemerhati aviasi. Saya suka dunia pesawat terbang. Jadi, saya ada di sebuah penerbangan dengan Boeing 777. Boeing 777 itu pesawat terbesar dengan dua engine. Saya duduk di paling belakang. Saya sengaja ambil bangku yang paling belakang karena konfigurasi di paling belakang, cuma dua bangku. Dan itu dekat sama toilet, dekat juga sama dapur di belakang. Ini penerbangan 17 jam soalnya. Saya cuma berdua sama anak saya. Satu malam, di malam yang sangat gelap itu, di ketinggian 12 ribu kilometer di atas permukaan air laut, 38 ribu kaki lah. Pesawat itu tergoncang dengan keras. Pesawat kalau kena turbulensi, kalau dia pesawat yang besar biasanya gak berasa. Tapi kalau sampai berasa dan betul-betul sampai tergoncang, itu berarti turbulensinya sangat parah. Di kegelapan malam saya buka jendela kaca dan saya udah lihat tuh sayap itu udah sampe begini-begini sayapnya. Saya karena ngerti dunia aviasi, saya tahu dan saya paham bahwa gak ada satupun pesawat yang jatuh di zaman modern ini gara-gara turbulensi. Gak ada. Kecuali kesalahan pilot. Jadi dengan pemikiran itu, saya mulai tenang tetapi akhirnya gak tenang juga. Karena tetap aja ini ada di atas gitu dan goyang-goyang gitu ya. Anak saya yang biasa terbang sama saya, dia mulai peluk tangan saya. Dia bilang, dad what's going on gitu. Saya peluk dia dan saya bilang, tenang aja nak, tenang aja. Walaupun saya gak tenang juga. Lagi tengah-tengah turbulensi separah itu, orang-orang udah mulai panik. tiba-tiba di tengah ada dua anak, umurnya mungkin 3-4 tahun anak perempuan, di tengah-tengahnya bapaknya. Bapaknya begini udah, duduknya. Kedua anaknya yang satu di kiri dan satu di kanan, megangin tangan bapaknya dan karena pesawatnya goyang-goyang begini, mereka berdua begini-begini. Kayak ayunan. Saya waktu lihat itu, anak saya jadi ketawa gitu. Lucu juga ya, ternyata ketakutan itu ada di dalam sini. Mereka goyang-goyang, goyang-goyang. Seperti semua turbulensi, pasti ada akhirnya. Dan berakhirlah turbulensi dan fasten seatbelt sign-nya off langsung. Semua bahasa tubuh di dalam pesawat itu kelihatan langsung tenang, lega langsung. Hah, selesai akhirnya. Kecuali itu dua anak. Tiba-tiba mereka bilang gini, ya daddy kenapa stop? Ya lah stop lah. Emang lo mau terusin? Cuma saya akhirnya belajar sesuatu gitu dari situ. Jadi kalau hidup ini bergoncang-goncang, ingat kita lagi berjalan sama raja atas segala raja. Kita akan dibawa sampai ke ujung dengan selamat dan aman. Karena kita berjalan bersama dengan sumber atas segala sumber. Tenang aja. Kemudian ketika ada perubahan dalam hidup ini, kesetiaan Tuhan selalu mengajarkan kita sesuatu prinsip yang luar biasa. Dia lagi ngajarin kita sebuah prioritas. Prioritas itu sangat penting. Karena setiap kali ada perubahan dalam hidup ini, kesetiaan Tuhan bilang begini, nak kesetiaanmu itu udah tergoyahkan nak dari yang lalu-lalu. Sekarang dengan ada masalah ini, ingat ya aku gak kasih kamu masalah. Tetapi lewat masalah ini nak, kamu belajar ya. Supaya kamu kembali ke dalam kesetiaan yang dulu misalnya begitu. Ya saya waktu pegangin selang kemo, ya lagi di rumah sakit, Tuhan bilang ini, Bil, kenapa kamu tutup kelompok sel kamu Bil? Tapi kan aku tetap melayani Tuhan. Itu penting Bil. Aku gak pernah bangun gedung, bangun orang. Ayo Bil, buat lagi. Buat lagi Bil, buat teman-teman mentor lagi mereka. Jadi dikembalikan ke dalam prioritas-prioritas selagi ada masalah. Tuhan mempergunakan justru masalah untuk ingatkan kita sama kesetiaan kita yang mungkin sudah goyah. Prioritas kita yang kita tinggalin gitu loh. Kisah Rasul pasalnya yang ke-27. Ayat yang ke-18. Ini adalah kisah ketika Paulus mau pergi ke Roma. Dia udah dikasih tau sama Tuhan, kamu akan ke Roma. Jadi dia udah tau, pasti sampai. Nah dia nyegat kapal yang lagi transit. Kapal barang ini, muatan gandum, lagi pergi dari Alexandria, mau pergi ke Roma. Dicegat sama dia, dia naik. Pas lagi transit dia naik. Ada dua ratusan orang di dalamnya. Kapal ini tiba-tiba terombang-ambing dengan badai yang luar biasa. Nah, di dalam sebuah badai yang luar biasa, mereka akhirnya paham bahwa prioritas mereka akhirnya nyawa mereka. bukan muatan yang ada di dalam kapal itu lagi. Karena memang kapal muatan kargo ini yang menjadi prioritas adalah muatannya. Di dalam kapal ini khususnya adalah kargo aja, itu gandumnya. Harus dibawa sampai ke Roma, diunloading, dapat uang. Itulah tujuan mereka. Karena kapal dagang. Setelah ada badai, prioritas mulai terjadi. Mulai diingatkan. Akhirnya begini, kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mulai dibuang ke laut. Makin badai lagi, ayat yang ke 38 dikatakan begini. Kisah Rasul 27. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum. Muatan gandumnya ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang tadinya prioritas, gak jadi prioritas lagi. Prioritasnya hidupnya mereka. Makanya Tuhan selalu mempergunakan masalah supaya kita dikembalikan ke dalam apa yang sudah kita setia tadinya. Yang kita udah tinggalin. Tuhan ingetin lagi, nak, ayo nak. Jangan lupa, nak. Ayo nak, aku nih tetap setia. Walaupun kamu gak setia. Aku gak kasih kamu masalah. Tetapi justru lewat masalah ini, lewat sesuatu perubahan yang terjadi di dalam musimmu, pergunakan musim ini supaya kamu ingat sama prioritasmu, nak. Ada teman-temannya saya yang punya mobil hitam metalik baru dibeli. Mobil kalau baru dibeli biasanya latah dicuci terus. Jadi yang punya mobil nyuci terus mobilnya setia pulang. Satu hari, dia pulang, bapaknya, dia kena hujan mobilnya, jadi hitam metaliknya makin kotor ya. Jadi bapaknya, karena kecapean tidur. Nah anaknya yang masih lima tahun punya inisiatif. Papa biasanya cuci mobil, aku yang cuciin deh sekarang kalau supaya dia bangun nanti supaya mobilnya udah bersih. Anaknya ngikutin papanya, dia ngambil ember, diisi air sabun, kemudian dia udah mulai siapin semuanya, dia bingung, ini sekarang kanebonya mana. Ternyata kanebonya kan biasanya disimpan dalam mobil, dia bingung, kunci mobil juga, dia gak ketemu. Terus dia mulai mungkin mikir begini, si mama kalau lagi nyuci dandang di dapur, pakai serabut kawat, itu kan bersih. Apalagi mobil. Jadi dia ke dapur, dia ambil tuh serabut kawat, dia celupin ke air sabun, dia gosok tuh mobil hitam metalik. Nyik, nyik, nyik. Setelah selesai, dia siram sama air, baret dong dari depan sampai belakang. Dia berteriak. Saat dia berteriak, bapaknya bangun. Sama-sama berteriak. Ah! Di saat itu bapaknya hampir mukul dia. Hampir mukul dia. Tiba-tiba ada suara roh kudus bilang gini, kalau kamu pukul anakmu, kamu memerlukan tahunan untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Hatinya itu prioritas, anakmu itu prioritas, itu barang fana. Papanya langsung terduduk, dia peluk anaknya dan dua-duanya nangis. Si anak nangis karena menyesal, si bapak nangis karena mobilnya baret. Tapi paling tidak dia belajar prioritas. Gitu loh. Berapa bulan yang lalu, mobil saya juga ketabrak di Jakarta. Jadi di Jakarta ini, Bapak Ibu gak seperti di Bandung. Motor-motor belok dulu baru lihat. Kalau di Bandung kan lihat dulu baru belok. Jakarta gak? Nget baru lihat. Telat lah udah. Sering kali belok dan gak pernah lihat. Misi bunuh diri. Nget gak pernah lihat. Jadi saya ini harus berhati-hati. Kita nih kalau di Jakarta kan pasti hati-hati. Ya pasti pernah ke Jakarta lah ya. Nah, waktu saya mau ganti jalur di sebuah jalan di Darah Mampang, itu di hari Sabtu jam 2 siang saya lagi on the way pelayanan. Jadi saya lihat di spion, jauh banget mobil-mobil di belakang. Jauh banget lah pokoknya. Jadi saya melipir pelan-pelan lah masuk ya kan ke jalur yang benar gitu. Tiba-tiba, lagi belok masuk ke jalur itu, mobil saya ditabrak sama motor sekeras-kerasnya. Saya sampai bingung dan terkaget-kaget ini motor datang dari mana? Tadi di spion gak ada. Gubrak sampai dia mental, itu hampir masuk got loh orangnya. Mental sampai saking kerasnya gitu ya. Saya waktu buka kaca, mau ngecek dia, itu orang-orang di belakang dia tuh pas yang udah menepi semuanya pada bilang, woy hati-hati dong, udah mobil kasih sen lu ngebut-ngebut aja gitu. Orang-orang gak tau bahwa yang nabrak saya itu orangnya ketiduran di atas motor. Ketiduran. Makanya dia nabrak saya full speed. Saya kan gak tau juga dia ketiduran. Jadi saya menepi juga, kemudian saya keluar dari mobil, emosi lah. Udah hati-hati ditabrak gitu. Emosi. Terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba. Saya waktu keluar dari mobil, saya sempat bilang gini, Tuhan, pimpin saya. Karena saya emosi banget nih. Kesel banget saya Tuhan. Udah gitu divalidasi bahwa orang itu salah lagi sama orang-orang yang ngantain-ngantain dia. Jadi saya, kalau secara manusiawi, pengen minta ganti dan lain sebagainya, pengen minta pertanggung jawaban, kesel banget. Saya bilang, Tuhan, roh kudus pimpin aku. Saya keluar dari mobil, saya ngeliat mobilnya makin penyok, waduh, makin kesel. Saya mendekatin tuh orang, dia lagi jongkok di bawah, tangannya bengkak, berdarah, dikerubutin sama banyak orang, lagi diliatin. Saya jongkok juga akhirnya di sebelahnya dia. Tiba-tiba tangan saya ngerangkul dia. Tiba-tiba yang keluar dari mulut saya begini, Mas, kenapa sih buru-buru, tiba-tiba Masnya nangis. Saya kecapean, Pak. Saya minta maaf, Pak. Salah saya, Pak. Kenapa, Mas? Saya ini kurir, Pak. Saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini kan hari Sabtu harusnya saya off. Saya maksa kerja, Pak. Karena saya butuh uangnya, Pak. Untuk anak-anak saya. Saya minta maaf, ya, Pak. Saya udah dari jam 6 pagi, Pak. Tadi kerja, Pak. Saya liat mobil Bapak dari jauh. Saya udah liat, Pak. Cuma saya tiba-tiba ngeblank, saya ketiduran. Jadi saya nabrak Bapak full speed, Pak. Saya minta maaf, ya, Pak. Lagi tengah-tengah dia, lagi nangis. Tangannya saya liat berdarah. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Doain. Doain. Bukannya kasih betadin. Kok doain? Cuman kan saya udah bilang sama Tuhan pimpin saya. Jadi saya ngikut aja. Mas, boleh gak saya doain? Ya, dia bingung. Doain. Ditabrak kok didoain. Iya, doain. Ya, karena dia salah, dia iya-iya aja. Ya udah, Pak. Terserah, Pak. Yang penting saya gak dimintain ganti rugi. Terserah, dia. Akhirnya saya doain. Saya doain. Saya bilang, saya orang Nasrani, saya doain ya, Pak. Iya, iya, Pak. Apa-apa. Saya bilang, Tuhan yang baik. Hari ini, Tuhan, belas kasihan-Mu terjadi. Itu kan orang-orang banyak. Tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan. Tiba-tiba si masnya nangis. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Saya berdoa, berdoa, berdoa. Setelah lagi tengah-tengah doa, ada suara lagi. Abislah saya doa, kasih uang, ambil. Enak aja. Mobil gue penyok, kenapa kasih duit? Tuhan. Kasih uang. Jadi abis selesai doa, saya ke mobil. Dengan berat hati, saya ambil uang. Harusnya gue gak dapat ganti rugi. Kenapa gue yang gantiin sekarang dia? Saya kasih uangnya. Mas, ini dari Tuhan buat mas. Jangan, Pak. Bapak udah berbaikat. Katikan ini salah saya. Jangan, Pak. Udah terima aja. Buat anaknya mas aja. Terus saya bilang gini, mas. Tuhan sayang banget loh sama mas hari ini. Buktinya mas dipertemukan sama saya. Ada orang yang doain mas. Lega kan abis didoain? Iya ya, Pak. Bener ya, Pak. Iya, lega loh hati saya, Pak. Tuhan baik. Tuhan sayang banget sama mas. Sampai hari ini, bukan sekedar doain. Kasih uang lagi. Iya ya, Pak. Makasih ya, Pak. Terus saya pergi. Kepelayanan saya. Saya, hati saya berbahagia. Karena firman Tuhan bilang gini, kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa bales, hatimu dibuat berbahagia. Saya bahagia banget. Waktu pulang, saya bilang sama istri saya, mobil penyok. Dia sampai bilang, kenapa kamu ketawa-ketawa mobil penyok? Saya bilang gini, gak apa-apa itu barang fana. Yang tadi tabrakan yang nabrak saya itu, jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Terus saya bilang gini, maistri saya, kamu tau gak sebelum saya tinggalin dia, saya kasih pesan-pesan sponsor. Kamu bilang apa? Mas, buka-buka HP. Tulis, tulis. Tulis apa? Bili Lantang. Tulis, tulis. Bili Lantang. Mas punya YouTube gak? Ada. Ada TikTok gak? Ada. Nanti pas pulang mas, buka YouTube. Tulis nama saya. Ntar keluar tuh video. Oh, Bapak pendeta. Gak penting pendeta. Yang penting nonton khutbah aja. Biar hatinya teduh. Iya, iya Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya. Janji ya. Iya, iya, iya. Saya percaya nanti satu hari rumahnya dia, deketan sama saya di sorga. Amen. Di dalam sebuah perubahan, Tuhan lagi kasih tunjuk kesetiaan kita. Mau setia gak? Atau mau ikutin emosi? Ya, yang terakhir. Di dalam sebuah perubahan, Tuhan lagi kasih tau sama kita bahwa dia setia dan dia tidak pernah gagal sama semua janjinya dia. Markus 4, ayat 35 mengatakan begini. Sampai ayat yang ke-40 ya, kita baca ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak keseberang. Bertolak keseberang. Ya, Yesus ketika bilang, marilah kita bertolak keseberang. Itu bukan seperti kalau saya ngomong atau Bapak Ibu ngomong. Yuk nyeberang yuk. Kita kalau ngomong gitu sama teman atau sama siapa gitu, yuk nyeberang saya temenin. Kita gak bisa kasih jaminan sama mereka, kita akan sampai keseberang dengan selamat. Tetapi kalau Yesus yang bilang, yuk kita bertolak keseberang, itu sama dengan kita pasti sampai keseberang dengan selamat. Karena Yesus yang ngomong. Dia tau gak akan ada badai? Tau. Dia tau gak dia akan tidur? Tau. Makanya dia berfirman dulu untuk memproteksi perjalanan mereka. Yuk mari kita bertolak keseberang. Murid-muridnya gak mudeng. Terjadi ini. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak orang ketika ada badai akan banding-bandingin sama orang yang tertinggal gak ikutan perahu. Tau gitu gue tinggal aja tadi. Ngapain ikut perahu yang ada badai? Saya lebih baik ada di dalam perahu yang ada badai dan ada Yesus. Daripada ketinggalan gak ada badai gak ada Yesus. Lebih baik ada badai ada Yesus kita jadi bertumbuh dan udah pasti karena ada Yesus kita aman. Karena ada Yesus. Harusnya gitu. lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Harusnya jangan dibangunin biarin aja. Pasti sampai kok keseberang walaupun udah penuh dengan air. Ini enggak. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru kau tidak peduli kalau kita binasa. Sama seperti teriakan banyak orang Kristen. Tuhan kau gak dengar doaku. Akhirnya dengan kasih karunia Yesus bangun menghardik angin itu berkata kepada Danu itu diam, tenanglah angin reda Danu menjadi teduh. Perhatikan ayat terakhir ini ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka makasih ya udah bangunin aku hampir loh kita mati bareng. Dia ngomong gitu. Makasih ya aduh aku sampai dekat loh aduh kok aku gak tau loh karena ada badai kayak begini aduh thank you banget dia udah dibangunin. Dia ngomong gitu. Enggak. Dia maha tau kok dia maha kuasa kok makanya kalimatnya keluarnya begini. Mengapa kamu begitu takut? Terus kalimat yang kedua nempeling banget mengapa kamu tidak percaya? Karena aku udah bilang dari awal. Makanya kalau yang naik perahu ini jemaat si al-sisi pasti beda ayatnya. Karena semua pasti gak akan bangunin Yesus. Amen. Beda kan? Di pertama bagian pertama masih sama tuh ombak menyembur masuk masih sama. Nah waktu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam di kapal. Ya kan? Itu masih sama. Di ayat kalimat berikutnya mulai beda. jemaat si al-sisi bergandengan tangan dan berteriak jangan bangunkan Yesus pasti gitu. Saya udah tau. Karena muka setia semua. Ada satu jemaat yang berteriak bangunin dong mati kita. Kenapa dia berteriak? Karena dia cuma datang ibadah pasca manatal doang. Imannya goyah. Semua teriak jangan makannya tertanam di komsel dong. Semuanya bilang biarin aja jangan bangunin. Dan akhirnya kapal itu sampai keseberang dengan selamat walaupun penuh dengan air disitu Yesus baru bangun. Kemudian dia katakan begini wahai jemaat si al-sisi besar imanmu. Luar biasa engkau. Dasyat engkau. Karena di dalam sebuah badai seperti ini engkau mengerti betapa hebat kuasa aku. Betapa hebat kesetiaanku. Karena aku tidak berubah. Itu sebabnya di dalam apapun yang kita sedang lewati kita akan dibawa sama Tuhan sampai keseberang dengan selamat. Dibawa sama Tuhan dengan aman. Karena kita berjalan bersama Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Berikan tepok tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak yang baik terima kasih Tuhan buat hari yang indah buat waktu yang indah bersama-sama dengan teman-teman kami saudara-saudara kami orang percaya. Tuhan di hari ini kami di recharge dan itu sebabnya Tuhan ibadah kami berjalan terus nanti ketika kami meninggalkan tempat ini masuk ke dalam rutinitas kami hari lepas hari kami tahu walaupun perubahan selalu terjadi Tuhan tetap setia. Dan di dalam kesetiaanmu engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami mengerti melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. dari perspektifnya Tuhan mata rohani kami terbuka kami yang tadinya gak setia kami yang tadinya gagal justru ketika ada perubahan kami melihat Tuhan gak pernah berubah Tuhan yang selalu setia dan di dalam ini semuanya ketika kami mengalami kesetiaan Tuhan justru kami akan menjadi orang-orang yang setia karena kami terlebih dahulu mengalami kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan hari ini kami mengucap syukur berterima kasih menyembah Allah yang hidup sumber atas segala sumber raja atas segala raja atas hidup kami apapun boleh berubah dunia tidak memiliki kepastian tetapi Tuhan penuh dengan kepastian dan itu sebabnya hari ini Tuhan siapapun kami yang hadir di tempat ini yang memerlukan kesembuhan memerlukan pemulihan aku berdoa Tuhan kesembuhan pemulihan sudah terjadi mujizat sudah terjadi karena engkau setia Tuhan engkau selalu setia dan engkau sudah katakan selesai di kayu salib karyamu selesai Tuhan dan itu sebabnya hari ini kami belajar terima semua kebaikan Tuhan karena sudah selesai terima kasih Tuhan menterikan firman ini karena kami juga adalah manusia-manusia yang juga sudah dimetraikan oleh roh kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kami sudah menerima firman kehidupan kita sama-sama katakan Amen God bless you